Halo, halo, halo. Selamat sore, selamat datang, dan selamat bergabung di workshop online Kidsmotion, teman-teman semua. Oke, sudah banyak yang bergabung sepertinya ya, meskipun sepertinya juga masih ada beberapa yang masih proses join di ruangan ini ya. Oke, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di workshop online Kidsmotion hari ini. Saya Kak Tris ya, yang akan menemani dan menjadi MC di workshop sore hari ini bersama dengan nanti pengajar kita atau mentor kita Kak Gilang. Oke, selamat datang teman-teman dan barangkali yang sudah bergabung, silakan bisa mencari tempat ternyaman kalian ya, yang juga sinyalnya cukup baik. Bisa juga nanti menyalakan video atau mulai mengganti nama sesuai dengan nama kalian ya, barangkali ada yang belum berubah, masih menggunakan nama orang tua atau nama yang lain ya. Oke, nah masih banyak yang bergabung kan, sambil menunggu izinkan Kak Tris memperkenalkan ya, workshop pada sore hari ini termasuk nanti Kak Tris akan mengenalkan siapa sih pengajar kita ya, yang tentunya mungkin sebagian teman-teman sudah mulai kepo dan cari tahu ya. Siapa sih pengajar kita? Halo Ansel, thank you sudah menyalakan video. Iya, oke nah, seperti yang sudah juga tertera di poster yang barangkali teman-teman sudah melihat ya, Kak Tris mau menyampaikan ini informasi mengenai workshop pada sore hari ini. Nah, workshopnya adalah mengenal seni desain WPAP untuk pemula. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu nih seni desain WPAP itu apa sih ya, seni WPAP itu apa sih kira-kira? Nah, nanti kita cari tahu di kesempatan workshop yang sangat berharga ini, karena kita bisa belajar langsung dengan Kak Gilang, ahlinya ya. Nah, workshop ini ya berlangsung dari jam 15.30 ya sampai 16.30, satu jam ke depan nanti ya, 60 menit ya. Dan harapannya ini kita bisa saling menghargai antar peserta, jadi teman-teman sementara bisa tertip ya gitu, jadi agar suaranya juga kondusif. Nah, nanti sementara bisa di-mute dulu mikrofonnya, tetapi videonya bisa dinyalakan, agar teman-teman bisa saling kenal dan terutama Kak Tris dan Kak Gilang bisa mengetahui bagaimana antusias kalian dalam belajar ya. Dan barangkali ada yang kenal juga kan, satu tempat atau sekolah di sini, silahkan. Nah, dan nanti Kak Tris akan membantu jalannya workshop online pada sore hari ini. Oke, sudah siap? Untuk belajar kira-kira sebelum Kak Tris memperkenalkan lagi nih, mana nih videonya? Yuk, dinyalakan dulu videonya satu persatu mulai ya. Oke, yuk dinyalakan nih, ansel sudah ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum menyalakan, ini Kak Tris menjelaskan bahwa workshop ini bersembahkan oleh Kids Motion, ya, penyedia aktivitas belajar kreatif bagi anak dan remaja, dan juga School of Parenting, sekolahnya orang tua Indonesia. Gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih, sama mentor kita, atau pengajar kita, ya, hari ini. Siapakah dia? Ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dialah adalah Kak Gilang Bogi. Ya, nah, Kak Gilang sudah ada. Halo, Kak Gilang. Halo, Kak Dris. Halo, teman-teman. Halo, nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Nah, ini Kak Tris akan kenalkan dulu, ya, karena ada peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang, ya, tidak kenal. Nah, kita mesti kenalan dulu. Kak Gilang Bogi, ya, adalah seorang profesional WPAP artis, ya, yang telah memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun. Wow, lumayan lama, ya, dan ini kesempatan untuk kita semua nanti akan mencuri, mencuri nggak baik, ya, mencomot pengalaman dari Kak Gilang, ya, selama 8 tahun ini. Nah, Kak Gilang juga sudah beberapa berhasil, ya, beberapa perusahaan dan brand telah mempercayakan hasil ilustrasi, hasil ilustrasinya ke Kak Gilang, nih. Antara lain ada Coca-Cola, Coca-Cola Jerman, ya, terus AIG Jepang, ya, Eurosport, Matatras, dan lainnya. Wah, ini luar biasa, loh. Sudah internasional, ya. Nah, dan sampai saat ini Kak Gilang masih fokus berkarya dengan gaya ilustrasi WPAP. Oke. Sudah mulai kenal, ya, tetapi ini mungkin hanya sebagian kecil, nanti Kak Gilang akan memperkenalkannya lagi ke kalian langsung. Nah, sudah mulai menyalakan di sini, halo, ada Ansel, ada Aisa, ada Iktada, ini Kak Tris kenal, ada Evan juga. Yang lainnya yang belum menyalakan, barangkali bisa juga menyalakan, ya, Joshua, Widya, Fahri, Kevin, dan lain sebagainya. Yuk, bisa dinyalakan dulu. Sebelum kita memulai, kalau memungkinkan bisa dinyalakan, ya, agar Kak Tris bisa tahu, nih, ya, siapa sih yang sangat bersemangat untuk belajar pada soleh hari ini. Oke, sebelum kita mulai, adakah yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tadi, ya, seni WPAP, ya, nanti apakah itu kita akan belajar langsung. Amdakah yang pernah membuat atau ada yang pernah membuat di sini? Mana? Belum, ya? Oke, berarti benar-benar pemula dan penasaran, ya, nanti kita coba cari tahu lebih jauh lagi dengan Kak Gilang Bogi. Nah, yuk yang belum menyalakan, barangkali bisa menyalakan, tidak apa-apa, kita bergabung saja, ya, nanti yang, karena anak-anak ada yang remaja, ada yang dewasa, tidak apa-apa, kita bergabung di sini, ya. Oke, bila memungkinkan bisa dinyalakan, kalaupun tidak, tidak apa-apa. Nah, sementara itu silakan sepenuhnya Kak Tris, serahkan ke Kak Gilang, ya, silakan Kak Gilang untuk waktunya, silakan, terima kasih. Halo, terima kasih Kak Tris, sudah dikenalin, nih. Halo juga buat teman-teman semua, terima kasih sudah mau join di sesi hari ini. Semoga, saya di sini bukan, apa ya, bukan mau maksud menggurui, tapi cuma mau berbagi pengalaman saja. Iya, jadi mungkin, kan saya sudah lama, jadi saya sudah belajar lebih dulu, nah, ini mau saya sharingkan ke teman-teman semua, semoga nanti bisa bermanfaat ilmunya, dan mungkin ke depannya bisa melanjutkan. Amin, amin, ya. Itu untuk sebelumnya. Di sini ada yang familiar dengan desain nggak sih? Mungkin bisa mengacungkan jaringnya. Siapa? Yang familiar? Yang familiar dengan desain gitu. Buat-buat desain. Iya. Mau dari paint atau Photoshop, itu. Oh, Widya. Widya. Desain apa, Widya? Dinyalakan audionya tidak apa-apa. Desain apa? Kalau aku, B-nya gambar kayak desain-desain logo, terus kayak layar gitu-gitu. Serius? Kelas berapa, Widya? Kelas 3SD. Wih, gokil. Keren, 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 keren. Biasanya pakai program apa, Widya? Kalau aku untuk digital pakai aplikasi Ibis PenX di HP, kalau untuk tradisional, aku seringnya bikin hitam putih. Pakai bensin sama itu. Kelas 3SD juga digital. Oh, sken itu ya. Mantep. Kelas 3SD udah bisa bikin logo loh. Keren, keren. Cita-citanya apa ini, Widya? Cita-citanya sih jadi pengusaha hotel, terus sama jadi seniman gambar. Saya dukung cita-citamu. Keren, keren, keren. Amin, amin ya, Widya ya. Keren, keren. Kelas 3SD. Mantap. Yang lain, yang lain mungkin. Ada lagi. Ada lagi. Nah, ini ada Dilan nih menyalakan video ini. Katu juga pernah tahu Dilan nih beberapa kali ikut workshop menggambar nih. Pintar menggambarnya. Itu belakangnya ada kanvas tuh kayaknya. Iya, tuh ada kanvas tuh Dilan. Iya. Oh iya. Halo Dilan. Pelukis. Pelukis tuh kayak gila katanya. Pelukis. Keren, keren. Oke, Dilan pernah membuat desain-desain belum? Tadi ada Widya yang sudah pernah. Dilan, sudah pernah belum? Sudah membuat pesawat. Sudah pernah? Oh. Arsitektur. Arsitektur. Wih. Arsitektur. Oke, mungkin langsung aja sih ya. Bisa saya langsung ke materi kali ya, Kak? Ya, boleh, boleh. Boleh, kita langsung saja. Nanti ngobrolnya santai aja. Kalau di tengah-tengah semisal teman-teman ada yang mau tanya, langsung resen aja. Nanti kita berdiskusi. Boleh resen atau boleh langsung ditulis di kolom chat? Oh iya, bisa. Boleh ya. Oke. Oke. Ya, jadi gini, ini pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit terkait tentang seni desain WPAP untuk pemula. Kenapa untuk pemula? Mungkin ya benar karena tadi teman-teman kebanyakan belum ada yang mengenal dengan WPAP. Jadi sebisa mungkin saya akan memperkenalkan apa sih itu WPAP ke teman-teman semua. Nah, mungkin udah dijelaskan juga sama Kak Tris tadi, saya Gilang Bogi. Sekarang fokusnya menjadi ilustrator atau mungkin WPAP artis karena sebagian besar ilustrasi saya, gambar saya itu style-nya kayak gini. Jadi ini yang dinamakan WPAP itu kurang lebih kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, ya kurang lebih yang mirip-mirip kayak gini. Nah, berarti itu WPAP namanya. Nah, ini nih. Apa itu WPAP? Wah, ini nih. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang pernah lihat nggak sih teman-teman? Siapa yang pernah lihat? Pernah. Pernah. Dilan pernah? Di mana Dilan lihatnya? Lupa. Saya dulu pertama lihat juga lupa sih, kayak pernah lihat gitu, tapi di mana lupa. Pernah ya? Ya, jadi kurang lebih WPAP itu kayak gini. Wah, ini penjelasannya panjang nih ya. Jadi ini, apa nih, gaya ilustrasi potret manusia, warnanya itu nanti ada warna depan, tengah, belakang. Terus itu nanti jadi menimbulkan dimensi kayak gini nih. Nah, dan kita menggunakan warna-warna yang, warna-warni kayak gini. Jadi bukan warna kulit yang kita, warna kayak gini bukan. Tapi kita menabrakan warna ada oran, ada merah, ada putih, ada hitam. Kan manusia nggak mungkin nih warnanya kayak gini. Nah, teknik WPAP itu ketika teman-teman mau gambar potret manusia, nanti jadinya kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini poin-poinnya nih. Poin penting dari WPAP, itu tuh nggak boleh ada garis lengkung. Jadi semua yang kita bikin nanti, itu semuanya garis lurus. Kalau teman-teman perhatikan di sini tuh, garis lurus, lurus semua. Nah, dari garis-garis lurus itu, terciptalah bidang-bidang kayak gini. Nah, yang mana bidang-bidang ini nanti, kita warnain. Dan warnanya tuh bukan warna kulit ya. Jadi warnanya tuh, yaudah, teman-teman suka warna-warni, masukin aja ke sini. Tapi dengan syarat, nanti warnanya tuh dibagi kayak tadi ada tiga. Warna depan, atau warna terang, warna sedang, sama warna gelap. Nah, itu nanti teknisnya mungkin akan dijelaskan nanti. Tapi kurang lebih gambarannya, WPAP itu adalah seni potret, melukis potret dengan garis lurus yang membentuk bidang-bidang warna-warni seperti ini. Dan nanti mirip sama potret asli. Nah, ngomong-ngomong, ini kira-kira potretnya siapa? Ada yang kenal nggak ya? Ada yang kenal? Saya sih mungkin nggak ada yang kenal sih. Iya, betul. Iya kan? Oh iya, WPAP sendiri. WPAP sendiri tuh singkatannya, ada singkatannya tuh. Namanya WEDAS Pop Art Potret. Nah, Bapak ini nih, itu adalah namanya WEDA. Jadi ini style atau ilustrasi yang ditemukan oleh Pak WEDA. Oh, penemunya ya, Kak. Ya, penemunya. Jadi, kalau teman-teman tahu, ini tuh karya asli Indonesia. Jadi teman-teman bangga. Mungkin teman-teman tahu, Naruto. Naruto kan manga ya? Manga itu kan dari Jepang. Nah, kalau manga itu dari Jepang, Indonesia punya WPAP. Gitu. Jadi kurang lebih, kita bisa bangga lah. Wih, ini produk asli Indonesia nih, yang menemuin orang Indonesia asli. Nah, penemunya, saya perkenalkan namanya Pak Ade, bukan Pak Ade. Kita orang komunitas biasanya manggilnya Pak Ade. Namanya WEDA Abdur Rashid. Nah, dia tuh dulu ilustrator. Nah, suka apa namanya, pekerjaannya tuh dia gambar gitu. Teman-teman di sini mungkin nggak ada yang tahu majalah hai ya? Iya, belum. Atau mungkin ada yang... Ayahnya, ayahnya tahu majalah hai mungkin. Nah, beliau ini dulu ilustrator ini nih, gambar lupus yang orang jambul yang nyebul permen karet itu. Coba nanti tanya kakaknya atau tanya orang tuanya deh. Dia hanya tahu gitu. Jadi, sekali lagi Indonesia punya WPAP. Yang mana WPAP ini ditemukan oleh Pak Weda ini. Gitu. Nah, menilik dari sejarahnya, sebelum muncul WPAP itu dulu gambarnya kayak gini nih. Namanya foto marak berkotak. Tuh kan beda banget ya. Ini dengan ini. Apalagi dengan yang... Nah, ini nih. Ini teman-teman tahu kan siapa? Yuk, ngacung yuk. Siapa tahu ini? Jokowi. Nah, tuh. Pak Jokowi dong, pakai Pak dong. Kan masuk kecil. Dimarahin loh nanti loh. Ting-ting-ting. Tuh, ada tukang bakso depan rumah. Kalau yang ini, tengah nih, siapa nih? Iron Man. Tuh, padahal nggak ada namanya ya. Tapi kalian kenal ya. Kalau yang paling kanan nih? Susah nih kan. Paling kanan siapa? Paling kanan. Yang tahu saya kasih gopay 10 ribu. Orang manyun. Jager. Matt Jager. Betul. Betul, Matt Jager. Siapa tadi dicadat? Dapat 10 ribu gopay dari maastris. Nggak dong. Dari saya, dari saya. Nah, syaratnya WPAP kan tadi ya bisa di... Apa namanya? Bisa ketahuan sih. Siapa tuh itu orangnya? Nah, dulu itu sebelum kayak gitu, Pak Weda tuh gambarnya kayak gini. Jadi gambarnya abstrak kayak gini. Kan teman-teman nggak tahu nih, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Bikin gambar yang realis-realis kayak gitu. Nah, mulailah dia, beliau itu, mencoba mencari alternatif. Bagaimana sih biar saya bisa gambar tanpa harus sedetail itu. Kayak gambar Naruto kayak gitu. Kan dia terlalu detail ya. Nah, mulailah beliau gambar. Pertama itu kayak gini nih, abstrak banget. Jadi nggak terlihat nih siapa sih. Beda dengan yang tadi. Nah, setelah proses akhirnya menemukan kayak gini. Nah, ini ada yang tahu nggak ini siapa nih? Michael Jackson. Wih, benar. Michael Jackson. Kok ada tahu sih? Keren-keren juga nih. Teman-teman nih. Nah, dulu itu masih manual. Masih pakai kertas. Jadi, kertas foto nih. Kertas foto, terus pakai kertas kalkir itu buat apa yang jeep lah. Jadi, kertasnya tipis gitu. Digambar ulang. Terus dipindahin, terus diwarnain. Jadi, kalau ini salah dikit aja. Wah, susah itu udah harus. Mungkin bisa ganti kertas. Atau kalau mau dicorot-corot juga kayaknya kurang maksimal. Nah, terus seiring berjalannya waktu. Kan teknologi makin berkembang ya. Nah, setelah dari manual ini, Pak D, Pak Weda itu mulai mengerjakan di komputer. Nah, ini Pak D Weda-nya. Jadi, dulu masih kertas manual tuh. Mulai dari yang, mana tadi ya? Mulai dari yang nggak jelas kayak gini, masih abstrak. Sampai akhirnya ketemu nih. Oh, ini Michael Jackson kan mirip ya. Nah, ini WPHP. Nah, ini garisnya lurus-lurus semua. Jadi, kalau teman-teman besok mulai ingin mencoba bikin WPHP, intinya adalah garisnya lurus dan dia warna-warni. Ini mulai pakai komputer. Jadi, dari manual ke digital. Nah, WPHP sendiri mulai ditemukan itu tahun 2008. Itu maksudnya mulai pakem nih. Mulai diperkenalkan. Mulai launching lah. Launching. Tahun 2008. Nah, tahun 2010 mulai ada komunitasnya. Jadi, di Indonesia tuh uniknya lagi WPHP tuh punya wadah, punya komunitas. Jadi, kita nggak sendirian. Kita punya banyak teman-teman yang saling terhubung. Kayak gitu. Jadi, kita punya banyak teman-teman dari... Dan WPHP tuh, komunitasnya itu tersebar di beberapa daerah. Mungkin Dilan rumahnya di mana, Dilan? Bandung ya. Dilan mana nih? Bandung. Bandung ya? Nah, Bandung ada juga tuh komunitas WPHP di Bandung. Mau, 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 mau. Tapi, masalahnya lagi pandemi gini jarang kumpul, Dilan. Mungkin nanti via online sih. Ada nanti. Jadi, kalau mungkin Dilan dulu pernah jalan-jalan itu, banyak juga di jalan apa ya, KA Asia Afrika apa ya itu, pameran-pameran kayak gini. Dulu sih, itu tahun... Asia Afrika. Iya, kayaknya ada dulu. Asia Afrika. Iya, iya, iya. Mungkin ayahnya lihat kali. Setahun, dua tahun lalu. Itu ada pameran kayak gini. Nah, ini pameran nih. Dan kita punya komunitas. Jadi, kalau teman-teman semisal mau bergabung, nanti ada linknya kok. Coba aja nanti. Bisa belajar juga. Gitu. Nah, ini. Jadi, kita banyak nih komunitasnya, teman-temannya. Kalau mau gabung nih. Karena kita pandemi, jadi... Mau, 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 mau. Kayak gitu. Aku mau kayak gitu. Besok, kalau kita udah aman, kumpul-kumpul lah ya. Jadi, dulu waktu masih bisa kumpul-kumpul bebas tuh, kayak gini nih. Kita rame-rame gitu. Ini ada anak kecil juga nih. Iya, betul. Nah, terus gimana sih cara buatnya? Pakai apa sih? Kalau yang penasaran. Ini dia yang penasaran. Dan bikinnya itu, kita ada menggunakan... Kalau yang manual, sejujurnya saya nggak bisa ya. Dan susah itu. Jadi, saya biasanya pakainya langsung digital. Nah, digital tuh aplikasinya banyak nih. Nah, itu terserah teman-teman. Mungkin tadi si... siapa? Widia ya? Widia itu pakainya Ibis Paint. Itu mungkin bisa. Pokoknya segala aplikasi, software, yang dia itu pengolah grafis. Kayak, mungkin teman-teman tahu. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Affinity Designer, ada Corel Draw, ada Factplanator, ada InScape. Pokoknya apapun pengolah grafis, itu basicnya bisa untuk membuat gambar WPAP. Dan ini nanti ada yang berbayar, ada yang gratis. Silahkan teman-teman pilih yang mana. Ini lebih ke kesukaannya sih. Kebiasaannya pakai apa. Mungkin Widia udah biasa pakai Ibis Paint. Mungkin akan lebih gampang untuk bikin WPAP pakai Ibis Paint. Mungkin siapa Dilan udah pernah pakai Photoshop, mungkin Dilan lebih familiar, bisa pakai Photoshop. Susah, susah. Susah ya? Kalau gampang mah, semuanya bisa nanti. Yang seru itu karena susah itu di Lilan belajar kita. Oke. Oke, nah ini nih. Ini ada yang kenal nggak siapa nih? Ayo. Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak nih? Kalau sering YouTube kan, tahu lah. Jadi ini... Aku tidak pernah lihat dia di YouTube. Iya kan? Ini fotonya mah bebas aja. Jadi WPAP itu intinya adalah pertama itu siapkan foto acuan. Maksudnya foto acuan adalah foto yang mau kita bikin ke bentuk WPAP. Nah, syaratnya atau tipsnya, fotonya itu jelas, nggak blur. Ini kan jelas nih. Matanya kelihatan, hidungnya kelihatan, mulutnya kelihatan. Pokoknya nggak blur. Nah, kalau teman-teman mau bikin fotonya blur, wah itu susah. Nanti malah nggak ketemu kemiripannya. Kayak gitu kan. WPAP intinya adalah mirip ya seberapa apa? Harus 100% mirip, tapi diubah dengan warna-warna tadi. Jadi pencahayaannya bagus, dia tidak blur. Nah itu pertama adalah menyiapkan fotonya dulu. Mungkin foto teman-teman sendiri. Nah, saya dulu latihannya juga gitu. Foto sendiri atau foto orang tua. Itu bebas. Yang penting fotonya bagus. Ini contohnya sih karena dia, apa namanya? Terkenal. Terkenal juga sih. Nah, tips lagi nih. Kalau misal teman-teman emang benar-benar pengen nyoba WPAP dan menggiatinya, teman-teman tuh nyari foto-foto yang terkenal aja. Jadi ketika bikin selesai nih, terus teman-teman mau tunjukin ke, katakan orang tua atau teman, tanyain, ini siapa? Kalau mereka tahu ini siapa, berarti teman-teman setidaknya udah berhasil bikin WPAP. Karena kan WPAP itu harus mirip ya. Nah, ketika teman-teman bikin WPAP dan mirip, dan orang lain tahu itu siapa tanpa ada nama, nah itu berarti teman-teman setidaknya sudah berhasil. Berhasil. Nah, selanjutnya setelah ada foto ini ngapain? Setelah ada foto, kita namanya faceting. Bahasa Inggris nih. Faceting itu kita arti, istilahnya adalah menjiplak lah ya, tracing. Menjiplak itu, ini mungkin teknis sekali ya. Jadi intinya, kita bikin garis-garis nih. Kan pakemnya adalah, garisnya garis lurus, jadi di sini tuh nggak ada garis melengkung-melengkung. Nanti mungkin saya akan praktekkan ya. Tapi setidaknya tahu dulu lah, ini namanya faceting. Jadi pertama bikin foto, kita bikin garis-garis nih. Tuh, garisnya banyak. Dan di sini garisnya nggak ada yang melengkung-melengkung. Gitu. Dan nggak usah terlalu detail, jadi sebisa mungkin cederahan aja. Jangan terlalu rumit, nanti matanya terlalu kecil-kecil. Pokoknya bagian-bagian yang penting aja. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Nah, terakhir, setelah kita bikin garis-garis tadi, tinggal diwarnai. Kan ini membentuk nih, katakan ini. Kursornya kelihatan ya saya? Ya, kelihatan, Kak. Nah, ini kan ada kotak-kotak-kotak. Yaudah, kasih warna, kasih warna, kasih warna. Nah, jadinya kayak gini. Oh, ya. Kursornya secara keseluruhan langsung. Nah, itu karena warna ini berasal dari kotak-kotak ini kita warnain. Nah, kotak-kotak ini terbuat dari garis-garis kecil-kecil ini yang kita bikin berdasarkan cahaya itu tadi. Nanti mungkin akan saya jelaskan waktu praktek. Nah, ini warnanya adalah warna-warni. Mungkin nanti teman-teman pertama kali, nggak mungkin, aku yakin nggak mungkin sebagus. Wah, bagus. Maksudnya nggak akan se-perfek inilah. Karena setiap percobaan pertama, mesti ya, bukan mesti sih. Kemungkinan besar nggak akan perfect, dan itu normal. Dan tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Malah sebaiknya mencoba dulu. Karena tahu kan, oh, kurang ini, kurang ini. Nah, yang bagus adalah ketika pertama merasa hasilnya kurang bagus, terus tertantang untuk mencoba lagi. Nah, itu yang bagus. Kecuali, ah, jelek. Ah, udah nggak mau. Nah, itu yang kurang. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, ya? Dihindari lah. Nah, ini warna-warnanya itu... Kak, silahkan. Kalau memang nggak kayak gini, bisa nggak? Aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ya? Nggak kelihatan, Dava. Itu diapain, Dava? Mau diapain? Kayak gituin gitu. Bisa nggak? Oh, bisa, bisa. Nih, aku cariin ya. Ada contohnya kok. Aduh, kok jadi... Bentar, bentar, bentar. Nge-lag nih. Manganya itu apa? Dava bikin apa? Apa, Dava? Dava masih di-mute, Dava. Nah, lupa ya. Belum dinyalakan. Nah. Nih, nih, nih. Bisa, kan? Tuh. Iya, bisa. Bisa, kan? Jadi apapun bisa tuh. Semua jenis foto, ya? Iya. Naruto kan biasanya nggak warna-warnanya. Tuh. Bikin kayak gini nih. Tuh. Kakashi jadi kayak gini nih. Bisa, kalau mau. Tapi, ini next step. Jadi, yang pertama, wajah manusia dulu. Kenapa wajah manusia? Karena dia, teksturnya lebih gampang. Kalau manga kan dia plain, cuma satu warna. Nah, itu susah. Nggak ada tekstur pipinya, ada bayangannya kayak gitu. Jadi, ini next levelnya. Next level. Jadi, setelah memahami dan bisa bikin manusia kayak gini, baru deh. Coba buat manga. Tapi, Dava, bagus tuh. Tanya itu tadi. Bagus, bagus. Bisa, bisa. Untuk manga. Manga bisa. Nah, ini karya pertama saya. Keren nggak? Wow, keren. Green day. Tapi, bohong. Ini bukan karya pertama saya. Yang pertama itu ini. Jangan ketawa dong. Bagus loh ini. Oh, iya. Betul, betul. Betul kan? Betul, ya. Ini tuh aku pertama mau nyontohnya kayak gini nih. Cari di internet kan. Terus, wah, bisa lah bikin kayak gini. Gampang lah. Keren. Setelah dicoba, loh, kok kayak gini. Nggak ketemu ini. Hidungnya mana? Mulutnya kok kayak gini? Alisnya nggak bentuk. Jadi, kalau teman-teman semisal pengen buat habis ini dan hasilnya kayak gini, it's okay. Nggak apa-apa. Semuanya pasti nggak akan sebagus yang diharapkan. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya Kak Tris, ya? Iya, betul. Prosesnya bertahap. Proses. Nah, ini. Pokoknya tuh jangan takut buat memulai dan mencoba. Nih, Nabilah JKT48 aja gini-nya ompong nih. Pipinya kayak habis dipukulin, kan? Pak Jokowi beda banget sama yang di depan tadi, kan? Nih, pemain bola nih. Ini temen nih. Dan aku ngerasa dulu ini keren. Padahal setelah dilihat, kok kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Nah, ketika teman-teman nyoba, jangan cuma dibikin terus disimpan. Tapi di-share. Kalau bisa cari mentor atau cari temen yang udah bisa WPAP duluan. Jadi tanya-minta pendapatnya, gitu. Kalau misal teman-teman di sini ada yang habis ini mau bikin WPAP dan mau konsul-konsul, nggak apa-apa tanya. Saya aja nanti bisa ke Instagram saya nih. Itu nanti silahkan aja. Setelah bikin terus tanya, gimana, Kak, masukannya? Aku malah senang bisa berbagi ilmu juga, gitu. Jadi ini dulu kalau aku bikin kayak gini, aku masukin ke grup Facebook namanya Belajar WPAP. Nah, di sana nanti setelah diposting, teman-teman komunitasnya akan ngasih komen. Oh, ini pipinya kurang warnanya terlalu kuat atau gihinya tolong diganti warna atau gimana, kayak gitu. Jadi setelah teman-teman bikin, itu tanya pendapat sama orang yang udah mahir lah, udah mahir bikin WPAP. Nah, ini setelah berani mencoba, nikmatin aja prosesnya nih. Tahun 2013, saya bikinnya kayak gini tadi kan. Setahun kemudian, udah mulai kebentuk. Tuh, beda banget kan. Kotanya kayak gini, awalnya nggak kelihatan ini siapa, terus mendingan lah, setidaknya mendingan lah. Pasti kalau teman-teman udah nyoba dan mau konsisten, itu pasti ada perubahan yang memuaskan, gitu. Jadi jangan takut buat belajar dan mencoba. Intinya praktek sih itu nanti. Nah, selain WPAP cuma buat hobi ya, itu ternyata WPAP tuh diminati loh. Nah, ini kenapa saya dapet klien-klien dari luar negeri. Tapi ini, teman-teman jangan itu ya, jangan berkarya terus karena pengen uangnya ini ya, tapi karena mengenali dulu WPAP tuh kayak gimana, terus dibagisin dulu aja karyanya. Apa? Ini bonus ya, Kak, ya? Ini bonusnya. Aku dulu juga nggak tahu kalau WPAP itu bisa menghasilkan dan bisa bikin, bisa bayarin aku kuliah. Alhamdulillahnya tuh bisa sampai kayak gitu. Tapi awalnya tuh emang yaudah, aku berkarya aja, aku seneng, aku nikmatin prosesnya dari 2013 tadi, bikin-bikin terus. Aku upload di Instagram, aku upload di Behance, kalau teman-teman mungkin tahu. Nah, itu kayak gini nih. Dapet email. dari mananya, agensi di India nih. Will you be interested to working with us for an assignment of 10 WPAP poster? Ya seneng lah, mana nggak seneng. Tiba-tiba di kontak dari luar negeri loh, 10. Nah, saat itu aku nggak punya rekening. Jadi, prosesnya lama, aku ngurus rekening dulu, sampai akhirnya gagal. Jadi, karena aku telat tuh, telat ngasih detail lah, detail-detail pembayaran, akhirnya nggak jadi. Yaudah. Terus yang lucunya di sini adalah, tapi nggak apa-apa, kita masih punya beberapa poster untuk didesain di bulan ini. Untuk bulan ke depan. Kami akan kembali kepadamu lagi. Jadi, tunggu ya. Ini tadi tahun 2014. Sampai sekarang saya nggak dihubungin. Jadi cuma dikasih harapan palsu. Iya. Jadi, teman-teman, kalau kayak gitu, udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Move on. Nah, kenapa sih? Eh, dimana sih kita bisa memamerkan karya kita? Jadi, kalau kita mau bikin WPHP, udah bisa bikin nih. Itu perlu untuk dipamerkan. Bukan maksud sombong. Tapi kalau teman-teman gambar kayak, Dilan tadi gambar, tapi nggak dipamerin kan, nggak ada yang tahu. Cuma Dilan doang yang tahu. Jadi, orang-orang nggak ada yang tahu. Oh, Dilan tuh ternyata pinter gambar ya, jago lukis ya. Terus, Widya tadi bisa bikin logo, tapi cuma buat dirinya sendiri ya, nggak ada yang tahu. Kalau tahu kan nanti, Widya bisa bikin logo. Terus, tiba-tiba teman sekolahnya, eh, bikinin logo dong. Nanti aku traktir, pulsa. Kan lumayan tuh. Jadi, ini harus tetap dipamerin. Nah, website-websitenya tuh banyak. Ada di BHS. Di Instagram juga bisa. Nanti teman-teman silahkan kepoin aja Instagram aku. Kalau emang mau bikin dan mau konsultasi, bisa ke ini. Nah, ini beberapa platformnya nih. Bisa lewat Instagram, Behance, Divian Art, mungkin kayak Fiverr ini. Ini kalau ini lebih ke profesional ya, teman-teman mungkin ini. Jual beli. Iya, jual beli. Ini untuk memonetas, memonetas, menguangkan. Untuk dapat uang tuh bisa ke sini, tapi kalau kita masih awal-awal kayak gini, saya sarankan sih upload aja ke sini dulu, biar nanti teman-teman dapat perhatian dari orang lain. Jadi teman-teman punya teman kan? Nah, temannya bisa lihat karya teman-teman. Ada kok sering banget ngomong teman-teman sih di sini. Kalau sering Ibis Pen tuh biarnya di uploadnya ke DeviantArt nih. Banyak gambar-gambar kayak gitu. Wow, pasti sudah sabar nih. Nah, ini dia nih karyanya. Ini beberapa contoh karya saya. Sekali lagi ya, ini proses ya. Jadi kalau teman-teman pengen sekarang bikin, jangan nggak terus berharap, aku mau ke sini. Ya boleh sih, itu impian. Tapi itu jangka panjang aja. Itu bonus lah. Yang penting kalian berkarya dulu aja, apapun itu, entah WP apa, atau mungkin teman-teman sekarang lagi, mengemari apa, itu lanjutin aja. Tapi kalau WPAP dan saya udah jalaninnya selama 8 tahun tuh, beberapa karya tuh, ini Euro 2016 dulu, kompetisi sepak bola itu, saya dikontak sama Coca-Cola Jerman buat bikin kalengnya ini. Di rumah masih ada itu. Saya nyoba minum sekali, rasanya lebih pahit. Terus sisanya masih banyak gitu. Udah nggak ada luarsa. Terus ini nih, ke Eurosport, terus ini Crypto Strikers, terus ini bisnis. Nah ini, ada yang pernah lihat bisnis ini nggak, teman-teman? Lewat gitu, dimana? Atau pernah naik mungkin? Ada nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Nah ini, sering nih, biasanya rute-rute pantura nih, pada liburan nih. Nah ini, dulu saya diminta buat ngerjain desainnya. Stiker berarti itu ya, Kak? Itu stiker, ya. Aku tugasnya desainin ini aja. Perusahaan bisnisnya itu yang minta stikernya. Terus buku nih. Nah, jadi WPAP itu bisa diaplikasikan di mana aja. Bisa di stiker, bisa di buku, bisa di figura, bisa di mark, di gelas gitu, di kaos juga bisa. Kayak gitu. Terus kalau buku tuh, kayak gini nih. Tuh. Oh iya, buku. Ini dari Amerika nih, kemarin dikirimin nih. Wow. Jadi karya kita tuh nggak hanya di Indonesia aja, tapi bisa ke mancanegara. Nih. Jadi bisa diaplikasikan di mana-mana. Gitu. Wow, wow, wow. Sik ya. Jadi jangan berkecil hati. Kita Indonesia, masa karyanya bisa kok, bisa ke luar negeri kok. Santai aja. Nah ini, kalau misal teman-teman mau, Dylan tadi mau, silahkan join ke grup ini. Nanti banyak banget teman-teman yang upload karya buat minta pendapat gitu lah. Jadi banyak belajar di sini. Begitu. Ya, mungkin itu sih pengenangan singkat tentang WPAP. Semoga paham. Mungkin sebelum kita lanjut ke sedikit praktik nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada nih, Kak, yang nanya nih, Kak Gilang. Oh iya. Ada dari Joshua nih. Joshua. Kak, bisa pakai Medibank nggak, Kak, kalau untuk bikin itu WPAP-nya? Pakai Medibank itu apa ya? Praktekin, Kak. Iya, iya, iya. Ya, setelah ini nanti akan-akan dipraktekkan ya oleh Kak Gilang langsung. Akan dikasih demonya ya. Tapi tidak banyak. Nanti di kesempatan berikutnya baru. Medibank, iya. Aplikasi menggambar, Kak. Bentar, bentar. Saya cek dulu. Medibank. Di handphone itu, kalau tidak salah biasanya. Kadang-kadang anak-anak case person juga pakai itu. Harusnya bisa. Pak, foto P Lisa tidak? Foto P. Apa? Foto P Lisa tidak? Foto P Lisa. Coba diketik ya, Dylan. Diketik. Coba diketik dulu. Banyak aplikasi baru nih, saya nggak paham nih. Nah, ini Medibank nih, Kak. Dulu kita sempat buat workshop komik, kalau tidak salah, makanya ini juga ada dulu. Harusnya sih bisa ya. Ini di sini bisa bikin garis lurus gitu nggak sih, Joshua? Pentul gitu ada nggak ya? Apa istilahnya? Seharusnya sih bisa. Karena saya nggak familiar ya, jadi nggak bisa memraktekkan di Medibank. Tapi kalau teman-teman udah familiar di sini, dan paham teknik dasar WPAP, seharusnya bisa. Begitu. Sepertinya bisa, nanti bisa. Procreate? Oh, Procreate bisa. Procreate bisa. Untuk app WPAP yang tadi disebutkan itu untuk Android, Apple, atau iOS. Oh, untuk app tadi itu kebanyakan laptop ya, PC ya. Iya, PC. Untuk yang iOS itu ada, namanya VectorNator. Mungkin kalau dia pakai iPad, itu bisa download namanya VectorNator. Aku ketik di sini, VectorNator untuk iPad. Nah, kebetulan aku juga bisa lewat ini, jadi nanti bisa tanya-tanya aku. Untuk Procreate bisa di-LAN, tapi susah. Jadi aku tidak menyarankan di-LAN nyoba di Procreate. Ah, pakai Android. Android itu ada kok. namanya Infinite Design apa ya? Infinite Design, betul. Ada juga. Ada ya, Infinite Design ya? Infinite Design juga ada. Mungkin nanti bisa itu sih. Ah, temanku ada nggak ya? Coba deh nanti. Tapi Infinite Design bisa. Aku pakai iPad. Coba di-LAN download aja VectorNator nih. Bisa ini. Iya. Kalau Android bisa pakai Infinite Design. Ini aku coba praktekin sedikit ya. Iya. yang pasti beberapa aplikasi-aplikasi atau software yang teman-teman miliki untuk menggambar, kemungkinannya juga bisa. Silakan di-explorasi. Namun, bila ingin mencoba bersama dengan Kak Gilang, bisa mengikuti software yang Kak Gilang gunakan. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Dan jangan khawatir, ini Kak Gilang akan memberikan ya, contoh cara membuatnya langsung live dengan kalian. Tetapi tidak banyak ya. Nah, nanti selebihnya Kak Gilang akan berikan kelas khusus setelah ini ya. Nanti silakan akan disampaikan juga infonya. Kalian bisa ikutan juga. Dan langsung khusus membuat selama dua hari praktik membuat PPAP. Nah, ini kita akan sedikit pengenalannya dulu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa penasaran ya untuk belajar lebih jauh lagi. Nah, ini dia ya. Ini menggunakan Adobe Illustrator ya, Kak Gilang. Kita pakai Adobe Illustrator. Adobe Illustrator 2021. Ya, jadi pertama itu, kita kan sudah punya foto nih, katakan ini. Kenapa saya pilih ini? Karena ini salah satu seri film favorit saya di Apple TV sih adanya. Jadi ini Ted Lasso itu seri tentang sepak bola. Dia orang Amerika yang jadi manager di Inggris. Kan beda banget ya. Nah, kita sudah nemuin foto nih. syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah fotonya jelas. Ini kan jelas nih. Kelihatan mata, hidung, mulut. Dan dia kalau di zoom tuh gak blur. Masih kelihatan teksturnya dia. Berarti ini bisa. Nah, ini contoh foto blur nih. Tuh. Gak kelihatan kan ya? Tuh. Jadi dia apa namanya? Gak jelas gitu. Ini jangan dipakai. Gak ada Gak ada apa-apa? Maaf Kak Gilang di kita gak keluar. Gambarnya tidak muncul. Oh, gini-gini. Aduh, ya Allah. Nah, ini nih. Ini gambarnya tadi sih. Ini kan kelihatan jelas nih fotonya orangnya nih. Mata, hidung, mulut. Dia jelas. Ini contoh foto yang ngeblur. Tuh. Matanya aja gak kelihatan teksturnya nih. Sedangkan WPAP kita itu men-tracing. Kita itu men-ziplak. Jadi akan sangat sulit. Bisa sih digambar. Tapi akan sangat riskan untuk mencapai kemiripannya. Sedangkan tujuan dari WPAP itu kita sebisa mungkin 100% mirip hasilnya. Nah, kita pakai foto yang ini nih. Karena kita cukup yang ini. Yaudah, kita crop aja nih. cukup sampai cukup di daerah kepala aja. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kita setelah punya foto tadi masih inget gak step selanjutnya namanya apa tadi? Setelah foto acuan tadi. Ayo. ada yang inget mencatat mungkin? Setelah kita menyiapkan foto acuannya. Di tracing kan? Ya, betul. Tracing di WPAP itu ada istilahnya sendiri. Ansel. Namanya adalah faceting. faceting itu kita pakainya pentool. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai medibank tadi atau apa mungkin akan sama itu namanya pentool. Nah, pentool itu cara kerjanya dia akan bentuk kayak gini nih. Garisnya lurus semua. Akan nyambung jadi satu. Nah, cara bikin WPAP-nya kita mulai dari ini, T-area. Nah, di WPAP itu ada yang namanya mungkin di gambar potret yang lain juga ada ya, tapi kita kenalnya itu T-area. T-area adalah mata, dua mata, hidung, dan mulut. Nah, ini kan bentuk guru T nih. T-area. Nah, WPAP itu kita fokus bikin di mata, hidung, mulut. Karena titik kemiripan dari manusia, wajah manusia itu ada di area ini. Mata, hidung, mulut. Coba teman-teman matanya ditutupkan. Tuh. enggak tahu ini siapa nih. Ini kan susah nih. Jadi, T-area ini menentukan kemiripan dari WPAP. Jadi, dari situ kita mulai membuat dari mata. Pakai pen tool, ada di sini namanya pen tool. Nah, terus kita bikin nih. Tinggal kita klik-klik aja. Mengikuti apa ini ya? Kontur tubuh, bagian tubuhnya. Ini mata. Jadi, mata bisa dari sini. Nah, ini garis, titik-titik ini berdasarkan apa? Berdasarkan, saya ulangi lagi ya, mungkin. Ini kan bagian mata tuh ada bagian putihnya, ada bagian hitamnya, kelopak mata. Eh, ini apa sih kok kelopak mata? Eh, ini apa sih namanya? Mata. Kalau hitam-hitamnya bulah mata. Bulah mata ya Allah. Bulah mata. Ada putih-putihnya nih, di putih-putih. Terus ada nanti sisi luarnya sini. Nah, itu kita ikutin aja. Seperti menjiplak gitu ya, Kak Gilang ya. Ya betul, menjiplak. Tracing kalau kata Ensel tadi. Nah, kita jiplaknya bedanya adalah kita menggunakan garis lurus. Nih, jadi gak boleh gini nih. Gak boleh gini nih. Tuh. Ini kan melengkung nih. Nah, kalau gini. Udah bukan WPAP nih. Kalau WPAP, ini tinggal ini ke sini lurus. Satu titik, satu garis. Titik sini ke sini, garis lagi. Tuh. Nah, ini mengikuti dengan area-nya. Oh, iya, iya. Jadi, udah lurus. Lurus. Gak boleh, sedikit pun gini. Set. Nah, ini gak boleh. Kenapa? Karena ini udah melengkung nih. Udah tuh. Lurus. 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 Nah, akhirnya ketemu satu. Ini belum selesai. Ini mata nih. Terus nanti, dalamnya juga, kita bikin garis. Garis. Tuh. Jadi yang putih. Ini pokoknya ngikutin nih. Ini kan kelihatan nih. Ini bagian putihnya. Ini udah, udah di bagian kantong mata kan. Jadi ini nanti akan beda apa ya, beda area lagi. Jadi kita potong-potong sendiri. Tui. 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 Pak Gilang di mute Oh iya ya Allah Kita bahas Sampai mana tadi ya Bahas tentang Di bagian mata aja Jadi setelah ini Setelah selesai bikin garis bidang-bidang ini Itu Kita menentukan warnanya Bagaimana cara kita menentukan warnanya Nah itu berdasarkan Seperti yang udah saya jelasin tadi Ada warna terang Warna sedang dan warna gelap Nah dari sini kan kelihatan nih Ini warna terang nih Bentar Ada tiga warna terang Warna sedang dan warna gelap Maka dari itu Kita Pemilihan warnanya juga dari situ Katakan Ini gelap Terus warna sedang Terus warna terang Tuh kan membutuhkan nih Terang Sedang gelap Ini juga Nah ini Bentuklah sebuah mata kan Tuh Semisal Semisal teman-teman Meng 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 Mengesampingkan Atau tidak memperhatikan Gelap terangnya warna Katakan kan Seharusnya teman-teman tadi Warna yang Warna yang mata ini kan gelap nih harusnya Ini sedang ini terang Tapi teman-teman kebalik Yang terang ini Teman-teman kasih warna gelap Yang terang Yang sedang Coba tetap sedang Yang gelap Teman-teman kasih warna terang Tuh Gak jadi kan Tuh Tuh Jadi Sebagai cadetan Teman-teman harus mengingat WPAP itu Garis lurus Dan memperhatikan Gelap terangnya cahaya Jadi nanti kayak ini nih Ini terang Ini lebih gelap Yaudah teman-teman Pakai disini nanti warna gelap Disini pakai warna terang Oh berarti sesuai dengan Fotonya ya kak ya Sesuai dengan foto Jadi konsepnya adalah Kita menjiplak Terus sesuai dengan Fotonya Apa Cahaya yang ada Cahaya yang ada di foto Bagian ini terang Bagian disini sedang Coba ya Kita bandingkan Kak gila mohon maaf Kemir lagi kak Ya Allah Sorry Ini Ini Fotonya ini Ini kan Ini udah jadi nih Nah Dari foto aslinya Itu tuh kelihatan Ini katakan Kita lihat dahi ya Foto kiri ini Ini udah Terang Sedang Semakin ke kanan Makin gelap Terang Sedang gelap Nah Cara menggunakan warnanya juga gini Terang Sedang gelap Oh iya Coba Coba kita eksperimen Warnanya kita balik Warna yang terang ini Kita kasih warna Gelap Warna yang sedang Kita kasih warna terang Warna yang gelap Kita kasih warna Sedang Ini dibalik Ini terang juga Jadi kayak Gak membentuk dimensinya Ini kayak tempelan kan Malahan tuh Kayak di mata Ini warna gelap nih Kita kasih warna terang Tuh Malah kayak hantu dia Tuh Iya Jadi konsepnya adalah Menggunakan Gelap terangnya Cahaya Begitu Keliatannya kayak orang Guta Keliatannya Makanya Jadi Nanti kalau teman-teman Mau mencoba bikin Nah itu Konsepnya adalah Mau memahami Gelap terangnya Cahaya Nah untuk Pemilihan warna Kayak gimana Nah silahkan ikut workshopnya Nanti akan Aku kasih Rahasianya Iya gitu Mungkin itu Atau mau Kalau praktek Sampai selesai 2 jam ini nanti Tapi kurang lebih tadi ya Jadi Di bagian mata Terus katakan ini Mata kanan Yaudah sama nih Jadi kita bikin Garisnya Per garis Mungkin kalau teman-teman Udah Pernah Udah terbiasa dengan Apa namanya Desain digital Kayak Media Itu Bisa nih Tinggal Tools apa Yang ada di Ibis Paint Yang sama Kayak gini Yaudah pakai aja Sama kok Fungsinya sama Mungkin pakai Procreate tadi Dilan Nah itu bisa Pokoknya kita bikin Bidang-bidangnya dulu Berdasarkan Gelap terangnya juga Ini kan Kayak ini Kita Yaudah kita Sesuaikan aja Gak mungkin dong Ini gelap disini Terus matanya Dibikin kayak gini Tuh Masa iya Matanya sebesar ini Enggak lah Jadi tetap sesuai Dengan Sesuai garis-garis disini Garisnya Iya betul Tuh Tuh Masa matanya Kayak gini kan Aneh Tuh Apa ini Coba dibandingin Sama yang sini Tuh Ini kan terbentuk Ini enggak Kalau mau Tahu lebih detailnya Gimana cara menentukan Warnanya Terus proses Dari mata Hidung Mulut Nah silahkan Join ke workshop Yang akan datang Begitu mungkin Kak Tris Ada yang tanya Oke silahkan Yang mau tanya Bisa ditaruh di kolom komentar Alat menggambar Oh iya Widya mungkin Sama ya Ya didis namanya Alat menggambar Sama Oke sama Ya Jadi tadi sudah disampaikan Apapun software yang Sudah disering digunakan Kemungkinannya Sama Tetapi Kalau teman-teman Nanti mau Belajar lebih Jauh lagi Karena memang Tidak memungkinkan Kalau kita Harus praktek Hari ini Tidak memungkinkan Waktunya Pasti akan panjang Nah oleh sebab itu Kidsmotion Berikan kesempatan Untuk kalian yang mau Tertarik Belajar Dan bisa Membuat WPAP Kidsmotion akan Buatkan workshop Berikutnya Ya dua pertemuan Ya khusus untuk Langsung praktek Membuat WPAP Bersama dengan Kak Gilang Bogi Ya langsung Nanti kita langsung Step by stepnya Belajar langsung Gitu ya praktek Karena memang Tidak memungkinkan Untuk hari ini Nah ini ada Infonya juga nih Jadi ada Langsung jurus Jitu bikin karya seni WPAP Bagi pemula Ya nanti akan ada Tanggal 31 Juli Dan 1 Agustus 2021 Ya sama jamnya 15.30 Tapi waktunya Lebih panjang Kalau ini hanya Satu jam Besok kita 90 menit ya Nah Seperti itu Ini ada link Pendaftarannya Nanti juga akan Diinfokan lebih lanjut Di grup Ataupun di Instagram Kidsmotion Kalau kalian yang tertarik Nah sambil Kalian Mungkin Penasaran Mau tanya-tanya apa Silahkan langsung Ditanyakan saja ya Masih ada kesempatan Waktu Kita untuk Ngobrol bersama Kak Gilang Gitu Ada yang mau bertanya Silahkan Ada Mungkin Mau nanya Kak Gilang Kak Gilang Tadi Dibayar Coca-Cola Berapa Mungkin ada yang mau tanya Atau apa Silahkan ditanya Gitu Tanya-tanya Kalau Dibayar Coca-Cola Tadi bisa buat Persediaan Coca-Cola Berbulan-bulan Berbulan-bulan Nah Nah itu Karena memang Dunia Teknologi dan digital Hari ini sangat perlu Untuk kita ketahui Tadi bukan hanya Sebatas Karya seni Dia bisa membantu Kita juga untuk Profesi pekerjaan Barangkali Itu tadi Seperti Kak Gilang Tadi bonusnya Karena memang banyak Ya Teman-teman Katris Atau Siswa-siswa Yang sering Katris temu Itu juga cukup Berhasil sekarang Membuat karya-karya Yang mempunyai nilai jual Juga Ataupun Membanggakan Karena sudah berhasil Lolos ke festival Menjuarai apa Gitu Nah Teman-teman Silahkan Kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan Kalau Kalau Ngambar WPAP Makanan Bisa Bisa Semuanya bisa Basicnya Intinya Itu Ektada ya Apa namanya Potret wajah dulu Foto jelas Potret Ya foto Pertama potret Nah ternyata bisa Dikembangin lagi Kayak tadi Naruto bisa Terus makanan bisa Coba aku cariin Ada kok Donat Kayaknya pernah Katris pernah lihat Gangkin donat Banyak-banyak Ini Aku share lagi Segala jenis foto Sekreatif teman-teman Bisa diubah Ini apa ya Yang muncul ya Ini Masih Adobe Illustrator Kalau ini Nah nih Kelihatan ya Sekarang sudah Google Tuh Burger ada Kopi ada Kepiting juga Bisa Tangan sendiri Bisa Burger lagi Ada Makanan anjing Bisa semua Ini Donat Kemakanan anjing Atau makanan Kambing Kelihakannya Kayak kambing Kambing Kayak kambing Kambing Kalau kambing Dikasih rumput Sudah kenyang Ini kucing Bisa Cuma bikin mata Bisa Donat Pisang Bebek Terbang Ini kalau Suka main Nintendo Ada nih Anjing bisa Kotanya teman-teman Digambar WPAP Warna-warni Bisa Tapi Jangan bikin Kayak gini dulu ya Aku saranin Teman-teman Pahamin dulu Cara bikin Potret Wajah dulu Bisa jadi ini Baru dikembangkan Baru dikembang-kembangkan Karena belajar kan bertahap Kita Naik sepeda aja Harus bisa Nyeimbangin dulu Pake Roda tiga Terus Dilepas satu Baru jalan Baru bisa ngebut Baru naik motor Jadi pelan-pelan Bisa Bisa Semuanya Bisa Dibikin apa Bisa Begitu Ada yang Ada yang Tanya lagi Monggo Silahkan Wah Ditinggal Kak Trisni malahan Lempar kayanya Iya Kak Kaki langsung Ya Kak Tris Senyala lagi Koneksinya kurang stabil Oh iya Oke Ini sebenarnya udah Masuk lagi Kita tunggu dulu ya Teman-teman Kita tunggu Kak Tris dulu nih Oke Ini ada lagi Dari Ektada Kak Aplikasi untuk Membuat BPAP Yang mudah apa ya Kak Untuk masalah mudah Susah Itu kembali lagi Ke Kebiasaan Teman-teman Udah Udah familiar Udah kenal dengan Aplikasi apa Kebetulan Aku dulu Sejarahnya Wah sejarahnya Bikin dari Photoshop Photoshop Kok Susah Terus Akhirnya Bikin Dari Corel Draw Corel Draw Udah enak Terus tiba-tiba Dikenalin Aplikasi software Adobe Illustrator Dan akhirnya Aku nyaman di Adobe Illustrator Kenapa nyaman Karena aku ngerasa Disitu Aku lebih Bisa Ngerjain dengan cepat Dan Fitur-fiturnya Sesuai Mendukung dengan Apa yang aku butuhin Jadi Nanti Mungkin Teman-teman Atau Ektada Biasanya Ektada Biasanya Udah pernah Ngedesain Belum pakai Aplikasi apa Belum pernah Karena belum pernah Nanti Ektada Coba cari-cari Aja Apa yang Kira-kira Bisa Mungkin Illustrator Atau Kalau dari HP Infinite Design Itu juga Bisa Nah dari situ Ektada Bisa Belajar dulu Basic-basicnya Si aplikasi itu Barulah Diaplikasikan Untuk membuat BPAP Gitu Jadi aplikasi Apapun Sebenarnya mudah Tergantung Teman-teman Lebih familiar Lebih suka Lebih terbiasa Yang mana Kalau aku bilang Lebih mudah Mana Aku bilang Lebih mudah Illustrator Adobe Illustrator Karena aku sering disitu Dan aku paham Gitu Kalau teman-teman Belum paham Illustrator Mesti bilang Ah susah Gampang pakai Ibis Pen Gampang pakai Procreate Gitu Jadi Silahkan Pilih Aplikasi Senyamannya Kak Kak Iya Kak Kalau aku mau Ikut Workshopnya Aplikasinya Apa Untuk Besok Workshop Kita pakai Aplikasinya Adobe Illustrator Gitu Bisa Dihar Karena ada orang Yang lagi Ngomong Yang lagi Ngomong Aku dong Pakainya Adobe Illustrator Besok Ya Halo Pak Tris Sudah nyambung Belumnya Iya Betul Adobe Illustrator Kalau Adobe Illustrator Itu Beli atau enggak Nah ini Sebenarnya Aplikasi Adobe Itu Semuanya Berbayar Tapi silahkan Teman-teman Cari yang Tidak berbayar Untuk belajar Gak apa-apa Tapi kalau Semisal besok Apa namanya Sudah Mulai Profesional Sudah mulai Menghasilkan Itu sebaiknya Beli yang Berbayar Gitu Jadi Ya begitu Tadah punya kakak Enggak Aisyah Hah Oh ini kakaknya Di sini Ya itu Minta tolong Adiknya nanti Diinstalkan Adobe Illustrator Itu Dava kok Keren ya Ada lampu-lampu Warna-warninya Apa itu Dav Itu Gak tau Namanya Aku juga Keren juga Tuh Asetnya juga Nyala lagi Aduh Aku cuma Kayak gini Yuk Kalau ada yang Mau tanya lagi Sambil nunggu Kak Tris nih Atau Atau Sepertinya Kak Tris Hilang lagi ya Kak Gilang Karena koneksinya Kurang stabil Mungkin kalau Masih ada pertanyaan Bisa ditanyakan Buat teman-teman Oh ya Bagaimana Ada-ada pertanyaan Sepertinya Hinggalkan kak Tris Ini yang Mendadak Unstabil Mohon maaf Ya Mohon maaf Mohon maaf ya Sepertinya juga Mas yang stabil Apakah Masih Ada suaranya Halo mas Mohon maaf ya Tutup videonya Sebenarnya Nah Seperti itu tadi ya Pembelajaran dari Kak Gilang Munabudahan Teman-teman Semua Jadi Menambah pengalaman Ya Menambah wawasan Dan pembelajaran Kreatif Baru Tentunya Pasti sebelum ini Kalian masih Bingung Atau belum tahu kan Jadi setelah tadi Kak Gilang Sampaikan Jadi kalian Punya pengalaman baru Nah Kalau semakin tertarik Nah Silahkan nanti Bisa ikuti ya Di sesi berikutnya Yang nanti kita fokus Langsung praktik Karena waktu ini Tidak memungkinkan Untuk Praktik Gitu Nanti ada kesempatan tadi Mungkin linknya Bisa dibantu Misinta Kalau ada yang mau langsung Penasaran Mendaftar Bisa juga nanti Di kolom chat ini Atau nanti di Evokan Di grup ya Ataupun di Instagram GizMotion Akan ada disampaikan Begitu dulu Untuk pertemuan hari ini Sekali lagi Terima kasih Ya Teman-teman yang sudah bergabung Semoga bermanfaat Pertemuannya Dan Dan pembelajarannya Sekali lagi Terima kasih Kak Gilang Kita ucapkan yuk Terima kasih yuk Kak Gilang yuk Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih kak Gilang Terima kasih kembali Iya Seru ya Asik banget ya Dilan jadi seniman nih Cocok nih Udah ada kanvas tuh Dilan ini luar biasa Dilan kemarin Kalau gak salah Ikut So Menggambar ya Main Artis Betul Nah oke Mudah-mudahan teman-teman semua Semakin bersemangat Untuk menjadi Anak-anak yang kreatif Ya Jadi Berbakat Menemukan potensi Kemampuannya Kemampuan kreatif Khususnya Nah GizMotion akan pasti mendukung Untuk itu Nah sebelum Kita sudahi Seperti biasa Kita foto dulu Ayo berikan Ekspresi terbaik kalian Yang belum menyalakan video Bisa menyalakan Yuk kita foto dulu Mana Yuk Oke Kita foto dulu Catrice bantu ya Foto Hitungan 1 Sampai 100 Eh Terlalu banyak ya 1 sampai 3 Oke Yuk Catrice bantu yang belum Menyalakan video Bisa menyalakan Tapi kalau tidak Ya tidak apa-apa ya Nanti fotonya tidak terlihat Nah Fahri Halo Fahri Tuh Ternyata kelihatan ya Oke Yuk 1 2 3 Oke Beri tepuk tangan Untuk Kita semuanya Yang sudah mengikuti Pembelajaran kreatif hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi Terima kasih untuk Kak Gilang Dan teman-teman Terima kasih sudah bergabung Ya Selamat Melanjutkan percobaan di rumah Dan bila ingin Bercoba lagi Lebih jauh Silahkan daftarkan Di workshop sesi berikutnya ya Bersama Kak Gilang Sudah ada linknya di Kolom chat Atau nanti akan kita kirimkan Berikutnya Terima kasih Sekali lagi Tetap menjaga Kesehatan ya Bagi teman-teman Semuanya Dan Salam Untuk keluarga Di rumah Begitu Dari Kak Tris Terima kasih Semuanya Dan sampai jumpa lagi Di sesi workshop berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!